Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan capung motor Untuk teman-teman dimanapun berada Untuk kali ini capung lagi ngerjain motor Sekupi Jadi ini Keluannya ini habis dibuat Nendang banjir suaranya itu Nges-nges seperti itu jadi itu Yang rusak itu biasanya di bagian Lakar askrup jadi untuk Pembahasan kali ini capung mau Bahas masalah lakar askrup punya Nya metik ini Jadi nanti keseruannya kayak gimana Untuk teman-teman yang belum Subscribe silahkan subscribe like And comment di channel youtube nya capung motor Biar teman-teman bisa tahu Video terbaru-baru dari capung motor Oke teman-teman ini Mesinnya udah tak belah Cuma ini masih belum selesai Jadi ini suaranya berisik sekali Tadi dari seperti ini udah kelihatan Ini ada suaranya seperti ini Jadi ini nanti kita mau ganti Lakar askrup nya Sebelum video ini tak lanjutin Untuk teman-teman Yang nonton video ini Semoga diberi kelancaran selalu Sehat selalu Sekiranya lancar Oke teman-teman Langsung aja ini kita bongkar ya Jadi ini suaranya teman-teman bisa dengerin Dia tuh agak nges-nges seperti itu Lakarnya Nah jadi nanti ini kita mau ganti Lakar askrup nya kanan-kiri aja Yang lainnya sepertinya ini aman Karena ini motor masih Kondisinya masih bagus Jadi ini habis buat mencang banjir Jadi nanti lakarnya ini yang rusak Jadi nanti untuk pembahasannya ini Kita mau bahas masalah lakar ini Bagaimana cara Bongkarnya Terus cara gantinya kayak gimana Yang aman Terus cara milih lakarnya itu Lakar yang gimana Biar gak mudah bunyi nges-nges Seperti itu Jadi Pantengin terus videonya Untuk Teman-teman yang baru gabung Silahkan simak videonya Oke jadi ini kita bongkar dulu ya Ini udah tak Lepas semuanya Jadi nanti Lakar Dua-duanya ini mau tak ganti Ini kita bawa ke belakang Kita lepas lakar askrup nya Lepas semuanya Untuk ngelepasnya ini Kita pakai tracker Tidak merusakkan tong olinnya Seperti itu Dan pantal selamat menikmati untuk rumahnya ini tidak rusak untuk carang lepas seperti ini teman-teman bisa lihat di video capung yang kemarin-kemarin juga ada seperti itu carang lepasnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih untuk dalamnya ini jangan lupa teman-teman bersihin karena ini biasanya ada ketinggalan geram-geram jadi ini bersihin dulu baru pasang lakar yang baru untuk lakarnya kita pakai koyo tidak terlalu fanatik pakai yang ngori jadi kita seadanya yang penting itu lakarnya itu tidak bunyi jadi untuk carang lihatin lakarnya bunyi apa enggak nanti tak jelasin semuanya biar teman-teman tahu jadi ini yang kita pakai kayak koyo jadi kalau lakar bagus itu dikini tidak bunyi dia cuma kalau segininya biasanya ada objeknya sedikit tapi dia kita putar tidak bunyi kan ada yang kita putar bunyi itu ada seperti itu kalau ini tidak bunyi kalau tergantung teman-teman tidak pilih lakarnya itu dari yang diputar itu tidak ada suaranya kerang-kerangnya seperti itu jadi ini langsung kita pasang untuk pemasangan sendiri itu kita enggak boleh main asal pukul jadi untuk pukulnya itu teman-teman harus perhatikan bagian mana yang boleh dipukul seperti itu teman-teman jadi untuk yang kita pukul nanti itu bagian yang dalam jangan kita pukul dalam sama luar nanti bisa rusak jadi berhati untuk pukulnya jadi nanti kita pukul yang dalam ini saja kalau kita pukul kalau kita track ya jika track enggak apa-apa pemasangan terserah yang penting itu cara pukulnya itu harus benar ini versi saya ya kalau teman-teman versi lain enggak apa-apa kalau saya seperti itu jadi yang tak pukul yang bagian dalam ini kalau yang tak pukul kena yang luarnya pakai sini nanti takutnya itu lakarnya bisa keocakannya lebih lebih banyak kalau kita pukul berharga kalau pukul begini kan untuk yang ke bagian luar ini enggak kepukul oke langsung kita praktekin aja ya saya kasih penutup dulu biar langarnya enggak kena debu aduh enggak bisa kalau ini kan kita enggak kena kerontokan debu besinya enggak bisa ada rontok-rontok kotoran tapi enggak bisa masuk kita genjel seperti ini kalau kita pukul untuk yang ini enggak terlalu berat pemasangannya ringan jadi seperti ini teman-teman yang pukul yang bagian dalam aja enggak luarnya enggak kepukul untuk ini kita bagin dari lakar-lakar pekas kita kandengin di belit itu aja ditinggal yang baliknya dan sampai jumpa di belit itu dan sampai jumpa di belit itu selamat menikmati jadi seperti ini sudah terpasang semuanya kita coba ke senterannya dia ubah pangga senterannya tidak ada perubahan jadi aman jadi kita langsung kita pasang saja di motornya ya jadi ini suaranya sudah halus teman-teman tadi suaranya itu berisik sekali jadi tadi untuk proses penggantian lakernya seperti itu terus cara pemasangannya juga tadi sudah tak jelasin semuanya jadi untuk suaranya teman-teman bisa dengerin halus jadi untuk video pemasangan laker aspuk di motor sepupi yang berisik tutorialnya seperti tadi jadi sudah tak jelasin apa namanya itu cara pemasangannya terus hasilnya sudah teman-teman lihat sendiri jadi untuk videonya sampai disini karena ini mau tak coba jalan ini posisinya lagi hujan jadi kita gak bisa coba tes jalan jadi sekian dulu tutorial dari cakpung motor semoga video dari cakpung ini bermanfaat buat teman-teman apabila ada kesalahan atau kekurangan dari cakpung motor kami minta maaf sebesar-besarnya oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!